selamat menikmati pemirsa ketemu lagi dengan review melon perbandingan dalam menanam dalam beberapa media instalasi dengan menggunakan sistem hidroponik untuk review ini kayaknya review yang terakhir dan tidak bisa saya lanjutkan karena ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa dilanjut tapi paling tidak ini nanti sudah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita dalam hidroponik menanam melon oke saya review dulu untuk yang pertama yaitu yang di media pipa ya pipa ini 3 in oke untuk yang pertama yaitu untuk batang kita lihat disini masih kokoh kemudian untuk buahnya ini sudah ada buahnya juga nah sekian nah pada media pipa ini ini adalah yang berbuah paling awal ya paling awal sebenarnya sebelumnya itu disini ya di batang agak bawah sini sudah berbuah pertama tapi karena kena apa ya lalat buah akhirnya harus saya potong dan kemudian timbul atau ada buah baru ya ada ini ini ternyata tidak bisa besar kemudian di ujung sana malah ada yang bisa besar dan akhirnya yang seperti ini ya harus dipotong aja biar nanti sana lebih besar saya potong ya kemudian dari masing-masing melon saya itu di di apa daunnya itu muncul putih-putih ini ini ternyata yaitu jamur ya nah ini yang menjadi kendala menanam melon khususnya saya yang pertama kali menanam melon juga seperti ini ternyata jamur ini tidak bisa diremehkan karena kalau jamur ini sudah mengenai daun seperti ini ini nanti akan layu dan mengering ya seperti ini jadi buahnya sekian ya jadi kita fokus pada buahnya dulu sekian itu tadi oke kemudian yang kedua yaitu tim media kukupit ini juga sama kena jamur juga nah kalau kita lihat perkembangannya ini agak lamban dari pada yang di pipa tadi nah daunnya juga seperti ini nah ini hama atau pengaruh dari medianya saya kurang tahu tapi yang jelas hasilnya seperti ini buahnya kecil di atas nah sekian itu ujungnya sampai ujungnya seperti ini ya daunnya oke seperti itu ini nutrisinya pakai nutrisi daun semua ya jadi masih sama oke itu untuk melon yang di kukupit oke untuk yang anda di media model meja seperti ini ya ini saya jadikan satu dengan sayuran daun ya ini untuk buahnya yang paling besar nah sekian ya kemudian untuk batangnya juga paling panjang tapi sayang disini di ujungnya itu banyak yang layu ini penyebabnya apa saya kurang tahu memang karena ada virus di tanamannya atau bagaimana ini juga mengering gak tahu ini penyebabnya apa tapi ini sebenarnya yang paling paling segar ya kalau pertumbuhannya itu yang paling cepat ini ya menggunakan media apa ya seperti rakit apung tapi tidak mengapung ya nah kemudian sama disini untuk daunnya saya potongi banyak yang saya potongi karena kena jamur nah seperti ini kalau sudah jamur kena jamur mengering seperti ini nah mengering dan ini sudah gak bisa berfungsi lagi daun seperti ini nah ini semakin lama semakin ke atas semakin ke atas sampai dengan paling atas nah ini untuk buahnya yang paling besar ya nah ini semoga bisa sampai apa tua masak ya sebelum pohonnya mati oke itu terkait review melon yang saya tanam di media rakit apung nah ini yang paling parah karena ini kena hama lalu ulat kalau ini kena hama ulat tapi perkembangannya sendiri mungkin kalau tidak kena hama dia juga bagus daunnya sebenarnya lebar-lebar tapi karena kena hama agak parah ya buahnya sebenarnya juga ada ini tapi berlubang karena ada ulat kayaknya di dalamnya ada ulat untuk batangnya juga sebenarnya bisa panjang ya lebih panjang daripada di kokopit tapi ya kata hama namanya seperti ini ulat ya kelihatan ya ulat hijau ini dan seperti ini habis makan ulat oke barumisah itu yang saya bisa sampaikan review yang terakhir ya oke akan saya simpulkan sekarang kesimpulannya dari hasil saya uji coba itu yang perkembangannya paling cepat itu adalah di media rakit apung tapi tidak mengapung tapi kalau dibuat mengapung pun sebenarnya sama saja perkembangannya paling cepat itu untuk masa vegetatif tapi kalau masa generatif jadi mulai berbuahnya itu yang paling cepat itu adalah di media pipa yang paling cepat karena dua itu yang apa perkembangannya lebih cepat jadi yang saya bandingkan itu adalah yang dua media itu ya disitu karena untuk yang di DPS seperti ini kok sepertinya kurang bagus tapi ini karena hama atau bagaimana mungkin bisa disimpulkan sendiri ya kemudian yang perlu diperhatikan kalau kita menanam melon itu adalah hama dan jamur ya hama itu sangat mudah sekali menyerang jadi rentan sekali terhadap hama khususnya yaitu hama ulat seperti ini ini cepat sekali menyerangnya kemudian yang kedua yaitu jamur nah jamur ini jangan dianggap sebele apabila anda menanam melon karena kalau sudah kena jamur cepat sekali menyebar dari daun satu ke daun yang lain ya maka untuk meng mengantisipasi munculnya itu banyak petani menggunakan pesticida untuk mengendalikan hama dan juga menggunakan fungisida untuk mengendalikan jamur jadi mungkin kenapa menanam melon itu butuh biaya besar ya salah satunya yaitu penggunaan fungisida dan pesticida 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 itu yang mahal selain itu juga penggunaan pupuk yang harus sesuai dengan takaran tanaman melon baik terima kasih itu yang bisa saya share kesimpulannya bisa diambil sendiri dan semoga ini bermanfaat dan menjadi perbimbangan kita dalam menanam melon dengan sistem hidrolunik oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati